Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel saya Ya channel saya, saya beri nama Jagad Sejarah Channel yang membahas segala hal tentang sejarah Semoga channel ini memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya Selamat menyaksikan Pada kesempatan kali ini saya akan kembali bercerita mengenai kisah klasik ya Seputar kehidupan di era Majapahit Ya Mahapati Nambi adalah salah satu dari pahlawan Majapahit Yang turut serta ya membantu Raden Wijaya untuk babat alas ya Mendirikan kerajaan Majapahit Namun di akhir kisahnya seperti para pahlawan terdahulu ya Seperti Ranggalawe, Lembusora ya Dan beberapa yang lainnya juga berakhir dengan tragis ya Dia adalah korban fitnah yang kesekian kalinya Yang akhirnya dia mati sangat tragis dikeroyok oleh panglima-panglima Majapahit Jadi betapa luar biasa ini fitnah yang terjadi di Majapahit Sehingga hampir ya beberapa pahlawan-pahlawan ternama yang utama itu bener-bener tewas semua Karena korban berfitnah Nah, jadi bagaimana ceritanya? Simak sampai selesai Empun Nambi adalah sosok yang sangat jujur, kalem, dan sangat setia dengan kawannya Selama hidup dia ikut berjuang dan mengabdi kepada Raden Wijaya Yang merupakan keturunan dari Ken Arok dan Ken Beres Saat Singosari akhirnya hancur Empun Nambi pula lah yang ikut andil Dalam pembangunan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara Karena setia kepada Raden Wijaya Dia pun akhirnya diangkat sebagai Mahapati Pengabdian yang dia lakukan selama ini telah terbayar lunas Meski banyak yang menentangnya Meski sangat berjasa kepada kerajaan Dia dianggap belum pantas menduduki jabatan Mahapati ini Sehingga perseteruan terjadi dan menyebabkan timbulnya pemberontakan Empun Nambi menjadi Mahapati mendapatkan protes keras dari Ranggalawe Dia ingin jabatan besar itu diberikan kepadanya Karena merasa lebih berjasa Saat sama-sama berjuang dengan Raden Wijaya Ranggalawe ikut membantu dalam membabat hutan Serta mengusir tentara Mongol Yang datang sehingga Majapahit akhirnya berdiri Di samping telah berjasa Ranggalawe juga terus dijanjikan menjadi Mahapati oleh Raden Wijaya Sayangnya Dia justru dianugrahi menjadi pemimpin tuban Dan jabatan itu dianugrahkan kepada Empun Nambi Yang dikenal memiliki kedekatan dengan Raden Wijaya sejak lama Akhirnya Ranggalawe melakukan pemberontakan besar-besaran Mengetahui adanya ancaman pemberontakan Yang akan membahayakan Majapahit Raden Wijaya akhirnya mengutus Empun Nambi untuk penumpasnya Akhirnya terjadilah peperangan yang sengit Dan membuat Ranggalawe meninggal dunia Dan wilayah Majapahit dipecah menjadi wilayah barat dan wilayah timur Salah satu alasan mengapa Raden Wijaya mengangkat Empun Nambi sebagai Mahapati adalah Kemampuannya yang hebat dalam soal perang Dia dikenal sangat pandai memimpin pasukan dalam perangan Selanjutnya dia juga sangat ahli dalam urusan administrasi Kemampuan ini digunakan oleh Raden Wijaya untuk membangun Majapahit Hingga akhirnya terus berkembang Dalam kehidupan sehari-hari Empun Nambi dikenal sangat baik kepada semua orang Bahkan dia sangat setia kawan Sehingga tidak akan pernah melakukan pengkhianatan kepada Majapahit Yang dia bangun sendiri Berkat kesetiaannya ini Empun Nambi mampu menduduki jabatan ini Jabatan Mahapati sampai Raja Kedua dari Kerajaan Majapahit naik tahta Ya, Prabu Jaya Negara Memasuki generasi kedua dari Kerajaan Majapahit Posisi Empun Nambi mulai digeser oleh seorang penasehat istana bernama Mahapati Dia terus mempengaruhi Jaya Negara Yang saat itu jadi Raja untuk mencopot jabatan Empun Nambi Bertepatan dengan itu Arya Wira Raja sakit Sehingga Empun Nambi harus menjenguk dan enggan pulang ke Majapahit Mengetahui hal ini Mahapati langsung meluncurkan fitnah keji Dan mengatakan kalau Empun Nambi akan melakukan pemberontakan Mengetahui hal ini Jaya Negara marah dan akhirnya mengutus banyak pasukan Untuk menyerang Lumajang Tempat Arya Wira Raja yang dulunya menjadi penasehat perang Majapahit Tempat ini akhirnya Pada kejadian ini Empun Nambi tewas di Kerajaan Tiga Panglima Orang Majapahit yang sangat kuat Inilah kisah tentang Empun Nambi Dia adalah salah satu orang hebat di Majapahit Yang karena kemampuannya Banyak orang yang iri dan ingin menupasnya Kisah dari Empun Nambi yang sangat miris ini Memuktikan bahwa Orang yang pandai Selalu dikalahkan oleh mereka yang berkepentingan Dan punya kekuasaan Nah itu ya Jadi teman-teman semuanya Di masa lampau pun kita bisa mengambil hikmah Tidak selamanya orang pandai ini Akan mendapatkan tempat Karena banyak orang yang iri terhadapnya Sebagaimana yang dialami oleh Empun Nambi Dan lagi-lagi Empun Nambi ini Menjadi korban fitnah Korban fitnah siapa? Dia Halayuda atau Mahapati Sebagaimana kita tahu Kalau kalian mencermati video-video saya sebelumnya Dia Halayuda ini Fitnahannya telah memakan banyak sekali korban Mulai dari seorang senior yang Empu Sora Empu Sora Kemudian Rangga Lawe Dan akhirnya Nambi Itu semuanya tidak lain tidak bukan adalah dari ambisi Dari Dia Halayuda atau Mahapati Ingin mencapai puncak kekuasaan Insya Allah nanti di video selanjutnya Saya akan lebih banyak membahas mengenai Isah hidup Mahapati atau Dia Halayuda Dan bagaimana akhir ceritanya Dan akhirnya Dia Halayuda ini kan Ketahuan ya Fitnahannya ini kemudian ketahuan Dan akhirnya bisa Dikendalikan oleh Gajah Mada Dan Dia Halayuda ini kemudian mendapatkan hukuman yang sangat setimpal Dia diberikan hukuman yang sangat setimpal Bahkan sebagian keterangan mengatakan Dia dicincang Seperti itu Jadi nantikan terus video saya Insya Allah nanti saya akan mengepost video-video yang lanjutnya Mengenai kisah klasik seputar kehidupan Mahapati Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Wr. Wb Tetap semangat Terima kasih telah menonton